Intro Woi Lagi pada main Woi Bro, apa kabar? Baiklah Lora apa kabar? Biasa Hai Jadi tadi kalian main Main sih udah setengah jam ada Setengah jam lah ya Buat lo mbak, gimana? Iya Lu gak ikut latihan Enggak deh, gua pake-pakein kayak gini Kau nonton kalian aja Asti Tapi kawan lo ini Masih juga kayak Nyokapnya pun juga, kita gak ngeliat ada disitu Pertanyaannya kalo emang Ya nyokap lu ke rumah, nah kan dia masih bisa Untuk nganternin si Anita tadi pulang ke rumah Gitu Ya deh Nonton di lapangan basket Tadi kan dia bilang mau langsung jemput ibunya Berarti dia boong dong Tadi dia bilang mau langsung jemput ibunya Gi Kok dia kok disitu ya Padahal tadi dia buru-buru banget dia ninggalin aku Iya loh, kalian lagi jalan loh Terus katanya dia mau buru-buru jemput nyokapnya Kenapa sekarang di lapangan basket Oh dia jahat ya Gi sama aku Dia boongin aku dong Berarti sama ini dia ninggalin aku Kalau lagi jalan sama aku Dia ninggalin dia sama kesini dong Dia bukan cuma Gi Gi doang Masalahnya dia juga nuntut banyak Terus udah gitu kelakuannya juga kayak gini Mungkin ya dia ninggalin lu pada saat jalan bareng sama lu dengan banyak alasan itu Ya dia kesini Ternyata disitu kita ngedengerin obrolan si Ilham dengan salah seorang temennya yang ada disitu Iya gue juga bingung Enggak ada momennya Aku pengennya gitu Tapi dia bilang katanya sering banget Mas pacaran Berarti Tadi dia salah sebut Karena apa Karena ya memang Kepalanya Dia isi kepalanya Dia cuma si Sanya-Sanya itu doang Kalau emang lo sayang ya harusnya lo Gimana ya Coba deh Nanti ini juga lagi usaha Doain aja Iya Semoga ini kejadian ya Amin Mudah banget dia sama aku Berarti suami ini dia nuntuk aku buat jadi orang ini Enggak ini Nih lo tau jawabannya nih Lo tau jawabannya ini dari mulut dia langsung nih Dia ternyata emang udah lama ngedeketin Sanya ini Bahkan udah pernah nembak di Sanya ini Dan dia bilang kalau Sanya ini adalah orang yang bener-bener dia suka Sanya ini sesuai dengan tipe cewek yang dia suka Ngapain terus ngapain dia pacaran sama lo Lama-lama kayak makin-makin disakitin sama dia nih Banget sih ini orang Kenapa dia memaksa Anita berpakaian seperti kayak sekarang Karena kita lihat si Sanya itu Udah sore kita Oke Jatuh lah ya Udah ya kembali kamu aja Kembali juga Udah Ganti Mau balik juga Ganti Tuh, perhatiin Sanya nya deh Dia seperti apa yang dia minta ke elu gak si Sanya ini? bener gak? Itu tomboy banget kak cewek itu ya Itu kayak apa yang dia pengen ngelakuin ke aku Dia selalu buat aku kayak cewek gitu Kayak pake pake kentomboy Gue ngerti Dia mungkin gak dapet si cewek ini Makanya lo akhirnya yang jadi ceweknya dia disuruh tomboy kayak gini. Jahat! Apa yang ilham lakuin selama ini kepada ceweknya dia, kepada Anita itu karena memang dia pengen Anita jadi sama seperti Sania. Aku bukan Anita, kak. Aku bukan Sania. Aku bukan perempuan itu. Berarti selama ini dia ngerubah aku jadi tomboy bukan karena dia pengen aku tampil beda. Nanti karena dia pengen aku kayak orang lain, kak. Terus aku harus apa, kak, sekarang? Putusin. Tapi aku sayang, kak. Aku nggak mau putusin. Aku masih pengen sama dia. Aku masih pengen, kalau memang dia pengen aku kayak cewek itu, kelihatan kayak cewek itu, tapi akhirnya dia bisa menerima aku, aku nggak masalah ke aku berubah. Nggak bisa. Aku nggak masalah. Dengerin aku, kamu nggak bisa. Nggak bisa ngorbanin perasaan kamu kayak gitu. Nggak bisa. Andaikanku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya. Harusnya ya Ilham tahu soal hal itu. Tapi Ilham nggak tahu dan Ilham malah tetap aja ngejalanin apa yang menurut dia benar. Ilham nggak cinta amannya dan nggak sayang. Dia sadar, tapi dia nggak bisa berdamai sama perasaan dia sendiri. Dia nggak bisa kalah dari rasa sayangnya dia sama Ilham. Hei, kamu masih di sini? Eh, iya nih. Lagi nunggu ojek. Dari tadi belum datang-datang. Dari tadi? Salah pesanan nggak? Nggak sih, benar. Gimana kalau pulang sama? Hah? Ya benar. Monterin nggak?